Pemirsa ratusan pemudik di Pelabuhan Situbondo, Jawa Timur bersih tegang karena berebut untuk bisa naik ke atas kapal. Salah seorang pemudik di Pelabuhan Pari-Pari, pemirsa meninggal dunia saat pelayaran. Ratusan pemudik motor bersih tegang di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dua kubu pemudik yang dikoordinir di suhub kabupaten setempat membuat data antrian motor untuk masuk kapal. Namun di sisi lain, pemudik lain enggan mengikutinya dan memilih mengikuti petugas kapal yang menjual tiket di loket. Aksi mereka meredah setelah pihak kepolisian turun dan mendamaikan dua kubu pemudik yang berselisih. Hanya miskomunikasi tentang jumlah penumpang, kurangnya sosialisasi dari petugas di loket maupun dari petugas kapalnya. Jadi kemarin itu dari kapal Hulalu kan jurusan kali anggap, sekarang untuk mengurangi itu diminta untuk terahas juga. 1.300 pemudik asal Samarinda dan Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Pare-Pare menggunakan kapal milik PT Pelni KM Bukit Siguntang. Salah seorang pemudik meninggal dunia saat berlayar. Pemudik tersebut diduga kuat mengalami kelelahan dan gangguan pencernaan sehingga meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka yang berada di Kabupaten Jeneponto. Tim TV One mengabarkan.